Intro Kabupaten Tapin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas wilayah lebih kurang 2.700,82 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak lebih kurang 326.812 jiwa. Kabupaten Tapin memiliki 12 kecamatan, salah satunya adalah kecamatan Piani. Sedang sumber kehidupan masyarakat Kabupaten Tapin sebekan besar adalah dari bertani dan sisanya sebagai penambang getah karet dan batu bara. Sehubungan dengan belum dimanfaatkannya potensi sumber daya air dan minimnya prasarana irigasi di daerah Tapin mengakibatkan lahan persawahan yang seharusnya dapat ditanami 2 atau 3 kali dalam setahun hanya bisa ditanami waktu musim hujan saja. Salah satu prioritas di Rokterat Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah menyediakan sarana dan prasarana irigasi untuk menunjang program ketahanan pangan nasional. Oleh sebab itu, untuk menjamin tersedianya kebutuhan air warga Kabupaten Tapin dan sekitarnya dan untuk mengatasi masalah rawan ketersediaan air dan sebagian faktor pendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Tapin maka dibangunlah bendungan Tapin. Bendungan Tapin ini merupakan bendungan yang multi-purpose manfaatnya ada 3 manfaat yaitu satu untuk irigasi yang kedua yaitu untuk PLTA manfaat ketiga yaitu untuk sapli air minum sebesar 500 liter per detik. Lokasi bendungan Tapin terletak di Sungai Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin dan secara morfologi merupakan daerah perbukitan bergelombang. Di Desa Pipitak Jaya sebagian besar terdiri dari suku Dayak yang hidupnya berkelompok dan masih tradisional. Dalam rangka percepatan saat ini bendungan telah dibangun mencapai 1% dengan tipe bendungan zonal inti tegak yang diperkirakan selesai pada tahun 2019 pembangunan yang sedang berjalan saat ini adalah 1. Pembangunan bangunan pengambilan atau intik 2. Pembangunan jalan hantar sebanyak 1,4 km 3. Pembangunan perkantoran atau bangun kontrol 4. Pembangunan gudang handa Bendungan Tapin ini sangat bermanfaat untuk desa adat karena kita ini kan orang yang kemarin miskin dengan adanya bendung ini ya mudah-mudahan ke depan bisa membawa mengangkat kehidupan kami agar lebih baik lagi lah. Dengan dibangunnya bendungan tapin diharapkan selain memiliki beberapa manfaat lain dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapin yang diharapkan secara signifikan akan mampu mendongkrak perekonomian warga baik dari segi pertanian, perikanan, dan wisata daerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!